Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam kesempatan kita kali ini kita bertemu kembali dalam sesi berapa ini ya kelima kali ya jadi dan kasih ke lima yaitu chapter tiga tentang barang publik mungkin seringkali anda mendengar ya Oh apa itu memperjuangkan barang publik terus mahasiswa demo meminta bahwa barang publik yang ada di Yogyakarta harus diperbanyak seperti itu tapi sebenarnya apa sih barang publik itu dan bagaimana problematika yang ada di dalamnya Mari kita diskusikan Mari kita bahas dalam bab ini baik pertama-tama sebelum kita tahu betul barang publik maka kita harus mengetahui sifat dari suatu barang sifat dari suatu barang berkaitan itu dengan barang publik atau barang-barang yang ada berdasarkan penggolongannya maka kita harus mempelajari dulu sifat barang sifat barang antara lain yang pertama adalah non-rivalry non-rival ya di itu yaitu yang dimaksud non-rival itu tidak adanya persaingan untuk mendapatkannya rival yang dimaksud itu apa bahwa secara ekonomi ketika barang itu sudah tersedia seperti itu maka tidak diperlukan biaya tambahan atau marginal cost nya itu sama dengan nol itu namanya non-rival ya seperti itu sederhananya barang ini bisa dinikmati secara bersama-sama tanpa mengurangi kepuasan pihak lain yang ikut mengkonsumsi barang tersebut contoh sederhananya seperti ini misalnya ada tempat duduk di taman kota tempat duduk itu misalnya atau gasibu ya gasibu di taman kota itu bisa menampung katakanlah 15 orang seperti itu maka ketika anda mau menempati barang itu padahal barang itu sudah ada yang menempati gasibunya itu tapi masih tersedia kapasitas yang ada maka konsumsi yang anda lakukan itu itu tidak perlu memunculkan atau membutuhkan marginal cost seperti itu ya kenapa karena barangnya sudah tersedia dan barang itu bisa dipakai bersama-sama jadi marginal cost nya 0 itu namanya non-rival sehingga disitu tidak ada persaingan untuk mengkonsumsi barang tersebut nah jadi itu non-rival berarti kalau rival rival berarti ya tinggal dibalik saja cari saja barang yang sekiranya itu sudah dikonsumsi orang lain tetapi anda tidak bisa mengkonsumsinya kecuali anda mengadakannya tentunya dengan adana marginal cost untuk menyediakannya oke itu yang kedua sifat yang disebut non-excludable ya seperti itu saya sebenarnya agak bingung juga ini terminologinya oke ada yang saya dapatkan non-rival rate oke saya non-rival aja deh non-rival non-excludable ya seperti itu yang selanjutnya adalah non-excludable 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 tentunya berasal dari kata exclude exclude itu mengecualikan mengeluarkan ya exclude kalau non-excludable berarti tidak bisa mengeluarkan atau tidak bisa mengecualikan yaitu tidak ada pihak yang bisa mencegah pihak lain untuk mengkonsumsinya terutama ketika barang tersebut mahal atau orang tersebut tidak mampu membayarnya dalam mengkonsumsi jadi seperti itu oke contohnya misalnya gasibu tadi di taman kota sebenarnya gasibu itu pada prinsipnya berbayar atau membutuhkan pembiayaan siapa yang membiayai yang membiayai adalah masyarakat secara keseluruhan ya seperti itu melalui apa? melalui pajak lalu bagaimana kalau ada orang miskin pemulung apa keping duduk seperti itu karena dia nggak membayar pajak atau apa ya secara eksplisit kalau misalnya dia disuruh membayar kan dia nggak mampu membayar maka kita sebagai warga masyarakat tidak bisa mengecualikannya seperti itu jadi prinsipnya seperti itu ya sehingga kalau ada barang yang modelnya seperti itu dia mempunyai sifat non-excludable ya seperti itu atau sederhananya tidak bersifat eksklusif ya seperti itu oke dan barang ketika mempunyai dua sifat ini non-rival dan non-excludable ini melekat keduanya ini maka barang itu bisa disebut barang publik tapi harus kedua-keduanya dipenuhi seperti yang saya contohkan adalah gasibu gasibu di taman kotak ya seperti itu anda lihat gasibu bagaimana bisa dipakai bersama-sama sepanjang kapasitasnya mencuk kuping katakan datang pertama 5 orang bisa dipakai selanjutnya datang 5 orang lagi selama itu ada maka 5 orang yang datang kemudian itu tidak membutuhkan biaya tambahan seperti itu dan sebaliknya maka orang yang ada itu tidak bisa mengecualikan siapapun ya anggota masyarakat untuk bisa menggunakannya sehingga tidak bersifat eksklusif kalau barang itu memiliki sifat keduanya gasibu itu memiliki yang saya contohkan gasibu itu memiliki sifat keduanya maka berarti gasibu itu bisa disebut barang publik ya seperti itu dalam klasifikasinya sehingga dalam pengklasifikasinya nanti tergantung dari kombinasi sifat barang itu jadi ada non-revel ada ada excludable ada non-excludable tergantung dari kombinasi antara revel dan excludable nya tadi itu oke lebih lanjut klasifikasi barang maka tadi yang sudah saya terangkan maka tergantung dari sifatnya sifatnya revel atau non-revel excludable atau non-excludable ya seperti itu kalau barang itu memiliki sifat non-revel dan non-excludable maka disebut barang publik public goods ini ya barang publik lah maksudnya ya ya seperti itu oke yang selanjutnya yang lebih ekstrim dari itu maksudnya yang berlawanan dari itu negasinya excludable sekaligus level ya seperti itu maka disebut private private goods contoh sederhananya saya punya celana saya punya celana ada temen saya namanya tono maka tono itu nggak bisa memakai celana itu sama-sama dengan saya seperti itu nggak mungkin celana satu dipakai ber dua berarti apa sifat revelnya itu ada nah bagaimana sifat eksklusivitasnya karena karena saya pemilik dari celana itu maka saya berhak meng-exclude temen saya yang namanya tono itu untuk tidak menggunakan celana saya artinya apa contoh celana tadi itu disebut barang private atau private goods ya seperti itu oke selanjutnya bagaimana kombinasi yang lain kombinasi yang lain adalah non rival tetapi exclude double ya non rival jadi perlu gaman perlu persaingan atau tidak dipakai tidak bisa dipakai bersama-sama eh sorry bisa dipakai bisa dipakai non-level itu tidak memerlukan persaingan atau tidak bisa dipakai bersama-sama tetapi sifatnya bisa mengecualikan maka kalau ada barang yang itu mempunyai sifat non-level dan excludable maka disebut barang klub ya seperti itu contoh sederhana bioskop ya kita ke bioskop jasa bioskop seperti itu misalnya kapasitasnya katakanlah 100 ada 20 orang masuk terus ada lagi 30 orang masuk maka bisa dipakai bersama-sama tanpa mengurangi kepuasan dari orang orang yang menikmati development kenapa karena kapasitasnya masih memungkinkan tetapi bagaimana dari eksklusifitasnya orang yang mau masuk maka dia harus menggunakan apa tiket kalau ada orang miskin tidak mampu bisa nggak masuk nggak bisa maka dia berhak dicegah makanya namanya gedung bioskop itu klasifikasinya disebut barang klub makanya yang namanya klub-klub itu sifatnya ya eksklusif nggak ada yang namanya klub itu kok terbuka seperti itu maka sifatnya eksklusif paling tidak harus ada kartu anggota atau keanggotaan seperti itu makanya dinamakan klub gedung bioskop itu termasuk klub kolam renang termasuk adalah klub ya seperti itu selanjutnya sifat yang lain adalah kombinasi dari rival dan rival rival dan non-exclude double sifatnya berkompetisi tetapi tidak bisa meng-exclude semua pihak tidak bisa meng-exclude berarti tidak eksklusif tidak eksklusif artinya menjadi milik bersama karena mempunyai akses pada semua orang semua orang itu bisa memiliki akses untuk mendapatkannya tetapi sifatnya rival makanya kalau ada barang seperti itu disebut apa disebut barang common atau common good contohnya bagaimana common good contohnya ikan di sungai ada nggak pemiliknya ikan di sungai itu atau ada nggak yang meng-HIW ini milik apa itu milikku seperti itu padahal sungainya sungai sungai bukan buatan sendiri tapi sungai dari alam ya seperti itu tetapi ikannya bagaimana ikannya sifatnya rival ketika sudah dipancing oleh satu orang maka tentunya tidak bisa dipancing oleh orang yang lain ya seperti itu atau ketika ada 20 ikan dipancing 10 maka sisa 10 ya seperti itu bagaimana untuk mendapatkan 10 nya lagi seperti maka berkompetisi atau untuk mengadakan 10 lagi maka butuh biaya tambahan butuh bibit butuh waktu untuk membasarkan ikan berarti itu barang eh sorry barang common ya ikan di sungai apalagi kayu di hutan seperti itu itu juga barang common kecuali mungkin kayunya milik perta eh perhu tani ya beda lagi itu kan berarti karena aturan nanti akan lebih lanjut di jelaskan jadi barang-barang itu ada empat ada barang publik pertama non-revel dan non-excludable disebut barang publik terus yang negasi keduanya rival 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 dan excludable itu barang private seperti itu tapi non-revel non-revel tapi excludable itu club sifatnya yang eksklusif adalah club sedangkan rival tetapi non-excludable atau non-excludable tetapi rival maka disebut barang kamen kata kuncinya kamen itu bisa diakses oleh muh semua orang bisa mengakses bisa mengkonsumsi contohnya itu tadi ikan di sungai kayu di hutan ya seperti itu kayu di hutan juga kayak gitu ketika anda sudah menopang satu maka orang lain tidak bisa memakai kayu itu karena sudah anda miliki karena sudah ada anda konsumsi kecuali kalau ada kayu-kayu yang lain tapi kayu yang dimasuk tadi itu kan tidak bisa yang sudah anda tebang kan tidak bisa dipakai bersama sama tetapi pada dasarnya kayu-kayu itu mempunyai akses seperti itu semuanya itu mempunyai akses jadi common seperti itu oke jadi ada itu tadi ada barang public ada barang yang lawannya private terus yang setengah-tengah yang eksklusif disebut club terus yang akses umum atau kepemilikan umum makanya itu disebut barang sehingga jelas ya apa yang disebut barang publik apa yang disebut barang private apa yang disebut barang club atau apa yang disebut barang kami oke prinsipnya seperti yang saya terangkan semula bahwa barang publik itu adalah barang yang memenuhi dua persalatan yaitu non-revel dan non-exclude double ya seperti itu selanjutnya dalam konsumsinya harga yang diperlakukan berbeda terhadap barang publik yang sama jadi kuantitas yang sama tetapi bisa jadi harganya itu berbeda atau kontribusi untuk menyediakannya itu berbeda tergantung siapa yang mengkonsumsi ini akan diterangkan lebih lanjut teros klasifikasi barang publik tidak absolut tergantung dari pasar teknologi dan peraturan yang ada contohnya tadi itu hakikatnya atau naturalnya kayu itu sebenarnya barang kami tetapi ketika itu atas dasar peraturan yang dikeluarkan oleh negara dan itu dikelola oleh perhutani maka itu sudah bukan lagi menjadi barang common ya seperti itu itu menjadi barang pribadinya perhutani ya seperti itu oke selanjutnya bisa jadi ada barang publik yang non-level tetapi excludable jadi tidak ada kompetisi bisa dipakai bersama-sama tetapi sifatnya eksklusif atau sebaliknya ada rival mempunyai sifat rival tetapi non-excludable ya ini bukan barang publik ini cenderung selanjutnya barang publik yang Mungkin bisa disediakan oleh swasta Atau sebaliknya disediakan oleh pama rintang Ya, seperti itu Jadi, jangan berpikir bahwa yang namanya barang publik itu harus gratis disediakan oleh pama rintang Tidak Barang publik bisa juga disediakan oleh swasta Ya, seperti itu Tentunya itu barang publik bagi pihak swasta tersebut Contoh sederhana sekarang Di dalam perumahan itu, itu kan ada pengamanan itu Ada sakpam, cttv, dan lain-lain Apakah itu disediakan oleh pemerintah? Tidak Disediakan oleh warga baru mahan itu Disediakan oleh swasta Ya, seperti itu Atau ada pihak swasta yang menyediakan dan itu dihibatkan penggunaannya untuk semua warga Ya, seperti itu Bahkan mungkin Apa namanya perumahan yang mewah Mungkin mempunyai pemadam kebakaran sendiri Mempunyai irigasi sendiri Dan sebagainya Itu kan sebenarnya tadinya barang publik semua itu Ya, seperti itu Tetapi Untuk kepentingan yang lebih besar bagi perumahannya itu Maka disediakan seperti itu Untuk kepentingan warga di perumahan itu Menjadi barang publik bagi warga perumahan itu Oke Selanjutnya berikut adalah Mikroekonomi barang pribadi Barang privat Ya, seperti itu Supaya kita bisa membedakan betul Hakikatnya antara barang privat Dan barang publik Barang pribadi dengan barang publik Oke Ini Orang pertama Adam Orang kedua Hawa Ya, seperti itu Adam itu cenderung inelastis Hawa cenderung elastis Seperti itu Lantas bagaimana Secara pasar Barang pribadi Yang sama dari barang pribadi Adalah apa Ya Adalah harganya Ya, seperti itu Sehingga kita tetapkan harga yang sama Di harga satu tinggi Di harga yang kedua lebih rendah Seperti itu Maka barang pribadi itu Secara market Itu penjumlahan secara hori Sontal Dari individu-individu yang Ada Anda perhatikan di sini Nah Maka secara market Penjumlahan dari Adam dan Hawa Secara jumlah Secara kuantitas Ya Tentunya dengan harga yang Sama Oke Ini misalnya tiga Yang paling rendah Terus ini empat Maka secara market adalah Tujuh Jadi kalau barang pribadi Itu kuantitasnya berbeda-beda Tetapi harganya Sama Lantas bagaimana dengan barang Publik Oke Barang publik adalah seperti ini Ini Adam Ini Hawa Dan ini adalah market Adam dan Hawa Yang sama dari barang publik adalah Apa Kuantitasnya Ya Seperti Seperti tadi contohnya Anda duduk di gasibo Anda tentunya akan menikmati Satu tempat duduk yang Sama Ya Seperti Tetapi Hakikatnya Yang berbeda Apa Adalah Price-nya Price yang dibebankannya Oke Seperti itu Sehingga kita dapatkan ini Untuk kuantitas yang sama Contohnya Untuk Ki yang paling rendah Seperti itu Maka yang Ki yang paling rendah itu Diperoleh Berdasarkan kontribusi Dari Adam dan Hawa Anda lihat disini Antara Adam dan Hawa itu Maka Price-nya berbeda Tetapi Menggunakan kuantitas yang Sama Ya Seperti itu Sehingga Bagaimana penjumlahannya Maka penjumlahannya itu Secara Vertika Anda perhatikan Disini Ini Ini katakanlah B1 B-nya Adam Ini B2 Seperti itu Ya Maka Secara pasar B1 Plus B2 Untuk mengkonsumsi Ki yang Sama Ya Seperti itu Ini sama juga B1 B2 Terus Untuk Ki yang Sama Maka Ki yang Sama itu Diperoleh dari Kontribusi Kedua Ya Seperti itu Artinya Begini Satu Jalan Yang Sama Atau Gasebo Tadi Katakanlah Gasebo Itu Harganya Katakanlah 15 juta Maka Orang Yang Menempati Itu Bisa Jadi Ada Yang Bayar 1 juta Ada Yang Bayar 2 juta Ada Yang Bayar Cuman 100 ribu Bahkan Ada Yang Tidak Bayar Sama Sekali Tetapi Bagaimana Dia Mendapatkan Konsumsi Kuantitas Yang Sama Sehingga Tidak Ada Ceritanya Barang publik Misalnya Jalan Jalan Kayak Jalan Kayak 10 meter Dari 10 meter Diberikan Peng Adik Diberikan Marka 8 meter Ini Khusus Konglomerat Sebagai Pembayar Pajak Terbesar Di kota Ini Kan Tidak Ada Seperti Oh Ini Orang Miskin Cukup 1 meter Saja Masih Untung Dikasih 1 meter Kenapa Tidak Membayar Sama Sekali Tidak Ada Seperti Yang Namanya Barang Publik Mau Orang Gaya Mau Orang Miskin Maka Bisa Mengenakan Jalan Dengan Leber Yang Sama Ya Seperti Itu Atau Contohnya Misalnya Anda Kalau Mahasiswa Itu Bergaja Di Cermin Yang Anda Di Gedung Dekanat Itu Di Setiap Naik Lantai Itu Kan Ada Cermin Seperti Itu Ada Enggak Itu Cermin 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 Satu Kali Berapa Dua Meter Misalnya Satu Kali Dua Meter Oh Ini UKT Yang Tertinggi Ini Dapat Luasan Dapat Luasan Setengah Nya Sendiri Mungkin Enggak Mungkin Seperti Oh Ini Yang Yang Paling Murah UKT Maka Mendapatkan Sauprit Di Pojok Dan Kecil Sekali Cermin Kan Enggak Enggak Ada Ceritanya Pembagian Ya Kalau Ukuran Cermin Satu Kali Dua Meter Mau UKT Yang Ketujuh Mau UKT Yang Terendah Maka Nilainya Sama Kuantitas Yang Digunakan Ya Seperti Ini Tetapi Yang Membedakan Apa Bukan Nilainya Yang Sama Tetapi Kuantitas Yang Digunakan Adalah Sama Namun Yang Membedakan Apa Kontribusi Mereka Ya Walaupun Secara Sebenarnya Mahasiswa Kalau Kuliah Di sekolah Negeri Di perguruan Tinggi Negeri Itu kan Sebenarnya Tidak 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 Semuanya Mampu Dibayarkan Sendiri Ya Seperti Karena Sebagian Ada Yang Disubsidi Oleh Pemerintah Oke Oke Selanjutnya Apa Yang Sedang Anda Lihat Ini Adalah Apa Ini Adalah Fireworks Kembang Api Apakah Anda Suka Saya Yakin Suka Ya Seperti itu Anda Kalau Misalnya Tahun Baru Atau Ada Perayaan Apa Seperti itu Kan Suka Melihat Kembang Api Apalagi Jaman Jaman Sekarang Itu Kalau Ada Apa Mesti Dirayakan Dengan Kembang Api Saya Yakin Dengan Kembang Api Yang Ada Itu Maka Semua Orang Itu Banyak Yang Menikmatinya Ya Seperti Itu Lantas Bagaimana Kalau Orang Yang Menikmati Itu Dimintai Kontribusi Terus Ada Orang Pemerintah Keliling Membawa Kotak Sumbangan Atau Apa Seperti Itu Atau Membawa Apa Membawa Kartis Untuk Retribusi Yang Melihat Harus Membayar Seperti Itu Apa Yang Terjadi Bisa Jadi Ada Ada Orang Yang Bayar Tetapi Saya Yakin Banyak Sekali Yang Tidak Akan Mau Bayar Pak Daripada Bayar Saya Mending Tidur Seperti Itu Atau Saya Pura-pura Tidur Pak Atau Pura-pura Tidur Seperti Itu Kalau 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 Ada Ada Yang Seperti Itu Berarti Muncul Yang Namanya Freerider Problem Ya Seperti Dan Freerider Problem Ini Itu Biasanya Memang Melokat Pemasalahnya Pada Barang Publik Kenapa Karena Barang Publik Itu Tadi Mempunyai Sifat Non Rival Dan Non Excludable Non Excludable Tidak Bisa Mencegah Semua Pihak Yang Tidak Bisa Membayarnya Yang Tidak Bisa Kontribusi Untuk Mengkonsumsinya Sehingga Maka Akan Ada Pihak Yang Walaupun Bahkan Itu Dia Mampu Membayar Bahkan Sangat Menikmati Barang Publik Tetapi Tidak Mau Membayarnya Ya Seperti Itu Kalau Ini Bagaimana Ini Juga Freerider Seperti Orang Orang Pakai Apa Namanya Kelahuran Ini Pakai Gerobak Sendiri Gerobak Kecil Terus Dia Menumpang Dengan Truck Walaupun Ini Jangan Contoh Seperti Itu Tetapi Ini Mudah Sekali Bedanya Dengan Yang Pertama Tadi Apa Ini Sangat Mudah Sekali Untuk Mencegahnya Ya Seperti Itu Kenapa Tangannya Di Petil Itu Sudah Gak Bisa Dia Seperti Kalau Ada Knetnya Yang Ke Belakang Tangannya Suruh Mepasih Maka Dia Tentunya Gak Bisa Menjadi Verader Lagi Ya Seperti Itu Oke Seperti yang telah Dinambah Secara umum Barang publik Adalah Barang yang Tidak Ada Kompetisinya Ya Dalam Mengkonsumsinya Dan Sama Orang Tidak Bisa Mengecualikannya Dikecualikan Dalam Mengkonsumsinya Ya Seperti Sifat Yang Kedua Ini Non Excludable Ini Cenderung Memunculkan Freerider Problem Atau Permasalahan Freerider Jadi Freerider Problem Adalah Dalam Barang Publik Adalah Problem Atau Permasalahan Yang Mucul Ketika Ada Pihak Pihak Yang Mau Menerima Manfaat Dari Barang Publik Tetapi Dia Tidak Mau Berkontribusi Untuk Menyadiakannya Ya Seperti Itu Tadi Kita Sudah Membicarakan Bedanya Petasan Atau Pesta Kembang Api Atau Secara Sederhana Kalau Ada Petasan Sudah 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 Memangkakkan Telinga Terus Misalnya Suruh Bayar Bagaimana Mending Saya Tutupi Telinga Saya Seperti Itu Atau Tadi Pesta Kembang A B Yang Mending Saya Kemulan Pak Saya Tidak Usah Nonton Padahal Ketika Petugasnya Pergi Kemulnya Dibuka Lagi Selimunnya Dibuka Lagi Ya Seperti Itu Oke Tadi Ini Sudah Maka Sifat Apa Permasalahan Itu Disebut Free Radar Problem Prinsipnya Free Radar Problem Itu Ya Mau Menerima Manfaat Tapi Tidak Mau Mem Bayarnya Ya Seperti Free Radar Problem Ini Kalau Diteruskan Dari Satu Orang Dibiarkan Maka Akan Merambat Ke Orang Yang Lain Yang Memanfaatkan Sehingga Lama-kelamaan Kalau Ini Dibiarkan Ya Sudah Barang Publik Itu Tidak Ada Yang Menyediakan Karena Ada Banyak Orang Yang Tidak Mau Berkontri Fisi Ya Seperti Itu Lantas Bagaimana Kalau Terjadi Masalah Ini Ya Problem Problem Ini Bisa Diselesaikan Ketika Ada Dua Persyaratan Terpenuhi Yang Pertama Dapat Diketahui Dengan Baik Kurva Demen Dari Individu Individu Terhadap Barang Publik Tadi Ya Seperti Kalau Misalnya Anda Sudah Diketahui Demennya Seperti Maka Anda Dengan Mudah Untuk Ditentukan Berapa Pembayaran Yang Mesti Dilakukan Contoh Sederhana Misalnya Saya Dari Desa Kebetulan Saya Dari Desa Dan Desa Itu Dekat Sekali Dengan Pusat Kota Pasar Alun Alun Seperti Itu Dan Kebetulan Desa Diseberangnya Desa Saya Itu Jadi Terpisahkan Oleh Sungai Seperti Itu Ada Orang Diseberang Desa Kami Seperti Ini Dan Pada Waktu Itu Hanya Terhubung Oleh Jembatan Kecil Maka Tentunya Bagaimana Orang Orang Tersebut Di Menu Besar Terhadap Barang Publik Tersebut Terhadap Jembatan Tadi Maka Dengan Mudah Ketika Ada Gotong Royang Orang Orang Tersebut Dimintain Tenaga Atau Dimintain Uang Untuk Berkontri Pusing Kenapa Karena Mereka Jauh Lebih Memerlukan Daripada Kita Yang Notabene Satu Daratan Dengan Pasar Nah Seperti Itu Sedangkan Mereka Harus Menyebrang Sungai Kalau Tidak Menyebrang Harus Melewati Jalan Yang Lebih Jauh Jadi Seperti Itu Maksudnya Jadi Kalau Dimainya Sudah Diketahui Apalagi Dia Cenderung Inelastis Dan Jumlah Yang Dibutuhkannya Besar Seperti Itu Intensitasnya Itu Besar Sekali Untuk Menggunakan Jumlahan Itu Maka Dengan Mudah Dia Dijud Ya Seperti Itu Yang Kedua Barang Publik Tersebut Tidak Mudah Untuk Ditransfer Dari Satu Orang Ke Orang Yang Lain Atau Tidak Mudah Untuk Memblokir Nya Eh Sorry Atau Mudah Untuk Memblokir Seperti Itu Contohnya Misalnya Ya Sebenarnya Kayak Kembang Napi Tadi Itu Kan Mudah Sekali Tidak Mudah Untuk Diblokir Untuk Memanfaatkannya Anda Misalnya Tadi Berkelit Bahwa Saya Tidak Mau Bayar Atau Sebagaimana Pemerintah Apakah Membuat Pakar Tinggi Sehingga Orang Orang Yang Tidak Mampu Mengbayar Itu Tidak Tidak Bisa Menikmati Mungkin Ya Seperti Itu Atau Misalnya Barang Barang Yang Sifat Pengumuman Ya Oh Anda Karena Belum Membayar Maka Saya Tidak Berikan Informasi Tapi Ketika Pengumuman Itu Mudah Ditransfer Dari Satu Orang Ke Orang Yang Lain Maka Rerider Ini Tidak Bisa Dipecahkan Nah Seperti Itu Jadi Harus Ada Dua Kondisi Ini Yang Terpenuhi Jadi Demainnya Kelihatan Enggak Seperti Itu Atau Mudah Di Identifikasi Demainnya Mudah Ditentukan Enggak Demainnya Terus Mudah Tidak Untuk Ditransfer Kalau Mudah Ditransfer Maka Sulit Untuk Dijari Jalan Keluarnya Seperti Itu Jadi Harus Tidak Mudah Untuk Ditransfer Dari Satu Orang Ke Orang Yang Lain Seperti Itu Jika Keduanya Ini Terpenuhi Persyaratan Ini Terpenuhi Maka Jalan Keluarnya Adalah Melakukan Disurinasi Harga Secara Sempurna Perfect Price Discrimination Seperti Anda Sudah Tahu Diskriminasi Ada Berapa Ada Tiga Anda Lihat Di Mikro Dan Diskriminasi Yang Paling Tinggi Adalah Perfect Price Discrimination Perfect Price Discrimination Itu Melekat Pada Keunikan Dari Orang Orang Yang Memintanya Seperti Itu Sehingga Kalau Misalnya Dimainnya Besar Dimainnya Besar Maka Dia Bisa Dicarage Besar Dimainnya Kecil Maka Dia Dicarage Lebih Kecil Tapi Dimainnya Kecil Tapi Kok Dia Kaya Maka Sudah Berubah Lagi Karena Perfect Price Discrimination Jadi Tergantung Banyak Hal Yang Mempengaruhi Sehingga Satu Orang Ke Orang Yang Lain Itu Bisa Jadi Harganya Berbeda Beda Seperti Itu Jadi Itu Atau Mungkin Hal Yang Konyol Misalnya Masjid Di Kampung Itu Barang Publik Barang Publik Bagi Masyarakat Sekitar Seperti Itu Non Tiffel Dan Non Excludable Tapi Kalau Orang Yang Tidak Bisa Orang Yang Tidak Mau Sodako Sama Sekali Bagaimana Apakah Seorang Ketika Dia Datang Langsung Bucur Kamu Tidak Pernah Sodako Tidak Pernah Infok Di Masjid Ini Sudah Kamu Tidak Ya Kalau Mau Ya Dibuat Donasi Secara Terbuka Sehingga Orang Kaya Yang Mau Bayar Lebih Banyak Orang Miskin Wajar Kalau Dia Berinfark Lebih Sedikit Seperti Jadi Agak Sulit Juga Ya Karena Dia Tidak Bisa Tidak Mudah Memblokir Orang Untuk Bisa Menggunakannya Ya Karena Faktor Spirit Tadi Yang Masakan Langkah Angun Maka Enggak Belum Datang Seperti Itu Ya Karena Infok Itu Juga Sifatnya Apa Itu Amal Pribadi Juga Ya Bagaimana Tanggung Jangan Pada Yang Ma Kuasa Ya Seperti Itu Oke Lantas Jalan Keluar Yang Lain Bagaimana Diperlukan Rasa Perhatian Kepada Satu Sama Yang Lain Ya Orang Orang Yang Dianggap Bisa Berkomunikasi Didekatilah Orang Orang Yang Tidak Mau Berkontribusi Tidak Mau Berdonasi Mas Mbak Dengan Kalau Tidak Mau Berkontribusi Lantas Siapa Yang Lainnya Nanti Jangan Yang Lainnya Itu Juga Ikut Ikut Tidak Mau Berkontribusi Lantas Nanti Bagaimana Kelangsungan Barang Publik Yang Kita Punya Padahal Kan Butuh Biaya Biaya Listrik Biaya Kebersihan Untuk Apa Terus Yang Selanjutnya Bisa Diperlukannya Pengaturan Oleh Pemal Perintah Misalnya Atau Misalnya Ada Barang Publik Yang Tadinya Pure Public Good Seperti Itu Misalnya Pure Public Goods Tapi Karena Dia Di Suatu Tempat Di Desa Contohnya Apa Rowo Jumbor Atau Contohnya Umbul Apa Di Kata Ingo Maka Dia Oleh Peraturan Oleh Pemerintah Daerah Itu Maka Menjadi BUMD Maka Orang Yang Datang Kesitu Bahkan Warganya Sendiri Bisa Jadi Maka Harus Berkontribusi Sehingga Tadinya Barang Publik Maka Dicenderung Barang Publik Yang Sifatnya Exclusive Jadi Non Rival Tetapi Cenderung Exclude Double Seperti Itu Jadi Dia Sudah Tidak Pure Lagi Kenapa Orang Yang Tidak Mau Memberikan Retribusi Membayar Retribusi Maka Tidak Boleh Masuk Ke Situ Tapi Apakah Itu Memang Diperlukan Jelas Diperlukan Kalau Tidak Seperti Itu Lantas Siapa Yang Memelihara Kalau Seperti Itu Nanti Bagaimana Bisa Jadi Kalau Tidak Ada Yang Bayar Retribusi Atau Tidak Ada Peraturan Untuk Bayar Retribusi Maka Hanya Pengelolaannya Yang Burak Sehingga Diperlukannya Pengaturan Oleh Pemerintah Seperti itu Sehingga Free Rider Itu Tidak Ada Lagi Karena Sudah Jelas Aturannya Anda Kalau Mau Masuk Menikmati Umbul Yang Ada Disini Anda Harus Bayar 5.000 10.000 Atau Berapa Seperti Itu Pendapatannya Dipakai Untuk Pemeliharaan Dipakai Untuk Kesejahteraan Desa Tersebut Seperti Itu Bagaimanapun Juga Desa Itu Ketika Dibatangi Banyak Orang Maka Muncul Eksternalitas Baik Positif Maupun Negatif Nanti Kita Bicara Eksternalitas Selanjutnya Jika Biaya Bergening Murah Maka Dimungkinkan Sebisa Mungkin Penyediaan Barang Tersebut Diberikan Kepada Satu Pihak Untuk Memproduksinya Ya Seperti Itu Contohnya Apa Misalnya Pengelolaan Parkir Misalnya Penyediaan Sistem Keamanan Seperti Itu Ya Ada Kalian Ada Satu Pihak Yang Diberikan Mandat Pemerintah Untuk Melakukan Itu Yang Terpenting Apa Benefit Yang Lebih Esar Dan Biayanya Lebih Murah Oke Baik Dari Saya Cukup Itu Mudah Mudahan Dalam Kesempatan Ini Dalam Media Ini Dengan Media Ini Anda Mendapatkan Pencerahan Dari Barang Publik Itu Nah Seperti Sekali Lagi Dipaca Lagi Tentang Ini Dari Buku-buku Yang Sudah Saya Berikan Untuk Referensinya Oke Mudah 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 Anda Mendapatkan Napa Dari Materi Ini Kita Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Napan Napan Hesenei